selamat siang teman-teman welcome back on my channel kali ini kita akan menelusuri sumak-sumak yang berada di wilayah Kuta tepatnya di Central Pakir Kuta kita coba menelusuri apakah ada banyak bonsai di sini biasanya sih banyak oh di sini lumayan lebar semak-semak semoga kita banyak menemukan bonsai di sini setelah pencarian kita ketemu dengan jenis loa loa ini sangat bagus dibakai bonsai karena bentuknya dan juga mudah untuk dirawat ini daunnya seperti ini teman-teman bisa lihat daun loa daun loa memiliki jenis daun yang tidak panjang-panjang kalau nanti teman-teman menemukan tanaman seperti ini di alam teman-teman bisa dongkelnya untuk dijadikan bonsai kali ini kita akan dongkel sebelumnya kita persiapkan dulu alat-alatnya ini dicangkul mini dan ini teman-teman bisa saksikan untuk proses pendengkelannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk ke dalam tembok teman-teman seperti ini semoga kita bisa mendongkelnya dan agarnya kita bisa dapatkan bisa disaksikan untuk proses mendongkelannya jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video dari kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman kita sudah dapatkan bahan bonsai loa dan ini akarnya sangat panjang ke bawah dan terpaksa kita harus potong dan kita akan memangkas daunnya memangkas daunnya satu persatu dan tangkainya tangkainya kita potong sama kata dan teman-teman bisa teman-teman bisa saksikan proses berikutnya selamat menikmati 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 perlu lepas ikatannya biar dia tidak goyang karena kalau goyang tanamannya bisa stres teman-teman dan pertumbuhannya akan lambat setelah diikat kita bungkus dengan plastik untuk mengurangi penguapan agar tanaman loa tidak mati setelah diikat teman-teman bisa menaruhnya di tempat yang teduh terlebih dahulu setelah tumbuh tunas-tunas baru kita tempatkan di sinar matahari Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati